Halo Kultivator Junior, selamat datang di Dunia Novel. Ini merupakan alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1831 Tubuh Reinkarnasi Samsara Halbert terus bergetar dan memancarkan cahaya, seolah hendak terbang. Terlebih lagi, ujung Samsara Halbert mengarah ke arah Ouyang Mollie. Luming terkejut, sudah lama sekali sejak Samsara Halbert berada di tangannya dan tidak ada kelainan. Tapi mulai sekarang, meski ditempatkan di peta gunung dan sungai, Samsara Halbert terus bergetar tanpa henti. Sepertinya itu karena pemuda ini, Ouyang Mollie. Tidak membiarkan Luming berpikir terlalu banyak, Luming muncul di depan Ouyang Mollie dengan gerakan tubuhnya, semburan energi melonjak, dan kelima remaja itu didorong mundur oleh energi tersebut. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga kerajaan Ouyang kita? Pemuda berjubah kuning itu melihat Luming dan berteriak tanpa rasa takut. Pergilah, aku tidak akan mempermalukanmu. Luming melambai. Berikan Ouyang Mollie kepada kami, dan kami akan pergi. Pemuda berjubah kuning berkata, tetapi Luming tidak berani mengambil tindakan, mengira Luming takut pada mereka. Keluar! Mata Luming menjadi dingin, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara, bergegas menuju kelima remaja itu. Luming telah mengalami begitu banyak pertempuran dalam hidupnya, dan betapa dia penuh dengan niat membunuh. Diselubungi oleh niat membunuh Luming, kelima pemuda itu menggigil hebat, wajah mereka pucat dan tanpa darah. Tunggu saja aku! Ekspresi ketakutan melintas di mata pemuda berjubah kuning, dan dia meninggalkan kata-kata kasar dan membawa empat pemuda lainnya pergi dengan putus asa. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Ouyang Mollie melangkah maju dan memberi hormat pada Luming. Ini usaha kecil, tidak perlu mengucapkan terima kasih, mengapa mereka mengincarmu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka ingin mencuri ramuanku. Ramuan ini adalah harapan terakhirku. Aku tidak boleh membiarkan mereka mengambilnya. Mata Ouyang Mollie menunjukkan tekat. Kamu belum membangunkan garis keturunanmu, kan? Luming memandang Ouyang Mollie dengan rasa ingin tahu. Di Wanlu, dan di tempat bernama Tanah Suci Guyang ini, sangat jarang ada seseorang yang belum membangkitkan garis keturunannya di usia remaja, tak heran jika pemuda berjubah kuning menyebut Ouyang Mollie sebagai sampah. Mata Ouyang Mollie menunjukkan ekspresi putus asa, tetapi sesaat, matanya menjadi tegas kembali, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Senior, apakah kamu juga meremehkanku? Meskipun aku tidak dapat membangkitkan garis keturunanku sekarang, aku sangat percaya bahwa di masa depan aku pasti akan membangkitkan garis keturunanku dan menjadi seniman bela diri yang kuat. Mereka yang meremehkanku, aku pasti akan menginjak-injak mereka di bawah kakiku. Pada saat ini, mata Luming memancarkan cahaya aneh, dan dia menggunakan keterampilan rahasianya untuk melihat ke arah Ouyang Mollie dengan hati-hati. Saat dia melihat sekeliling, ekspresi terkejut di mata Luming menjadi semakin kuat. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membangunkan pembuluh darah Anda bahkan jika Anda menggunakan pil Dingyuan. Kata Luming. Apa? Tubuh Ouyang Mollie bergetar, dengan ekspresi putus asa di matanya. Kemudian, tubuhnya terus gemetar, tinjunya terkepal erat, dan kukunya tertancap di dagingnya, mengeluarkan darah. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membangkitkan garis keturunanku? Ouyang Mollie meraung di tenggorokannya. Tapi, aku bisa membantumu. Pada saat ini, Luming melanjutkan. Kata-kata ini membuat tubuh Ouyang Mollie bergetar lagi, dan cahaya terang muncul di matanya, yang merupakan cahaya harapan. Kemudian, dengan satu sentuhan, Ouyang Mollie berlutut di depan Luming, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Guru, tolong terima aku sebagai muridku. Guru, saya tidak mengatakan saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Luming menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Selama kamu bisa membantuku membangkitkan garis keturunanku, kamu akan menjadi tuanku, kata Ouyang Mollie tegas. Kamu tidak perlu menjadi muridku. Kamu dapat membuat keputusan setelah aku membantumu membangunkan garis keturunanmu. Jika kamu memenuhi persyaratan, aku dapat menerima kamu sebagai muridku untuk senior lainnya, kata Luming. Terima kasih, senior, kata Ouyang Mollie. Ikutlah denganku. Luming berjalan menuju kamarnya, dan Ouyang Mollie mengikuti. Segera, dia datang ke kamar Luming. Luming melambaikan tangannya, dan membawa Ouyang Mollie ke peta gunung dan sungai, dan sampai ke puncak gunung. Atas. Ouyang Mollie melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah salah satu harta karun gua. Kamu duduk bersila dulu, dan aku akan membantumu membangunkan garis keturunanmu, kata Luming. Baik. Ouyang Mollie mengangguk, lalu duduk bersila. Luming mengulurkan tangannya dan menyentuh Ouyang Mollie terus-menerus, dan aliran kekuatan suci mengalir ke tubuh Ouyang Mollie. Kemudian, lapisan kekuatan suci menyelimuti Ouyang Mollie, menstimulasi darah di tubuhnya, dan membantunya membangkitkan kekuatan darah. Berdengung. Tidak lama kemudian, tulang punggung Ouyang Mollie mulai bercahaya dengan darah. Seiring berjalannya waktu, darah menjadi semakin deras, dan akhirnya muncul pusaran hitam seperti tinta, melayang di atas kepala Ouyang Mollie. Pada saat ini, mata Luming bersinar terang, menatap pusaran itu. Reinkarnasi. Sebenarnya itu adalah garis keturunan reinkarnasi dan tubuh reinkarnasi. Luming bergumam pada dirinya sendiri, takjub. Garis keturunan kebangkitan Ouyang Mollie adalah garis keturunan reinkarnasi. Dengan latihan di masa depan, fisiknya akan berubah menjadi tubuh reinkarnasi. Begitu dia menerobos alam suci, dia akan mengendalikan hukum reinkarnasi. Ini adalah seorang jenius yang langka, salah satu putra Tuhan, putra reinkarnasi. Seperti Lusiang-siang, tubuh yang terlahir dengan kehidupan akan mampu mengendalikan hukum kehidupan di masa depan. Hukum kehidupan dan hukum reinkarnasi keduanya merupakan 10 hukum terkuat. Luming tidak pernah menyangka akan bertemu dengan putra Tuhan di sini. Pantas saja Samsara Halbert terus bergetar sebelumnya, yang jelas Samsara Halbert merasakan fisik Ouyang Mollie. Keberuntunganku sangat bagus. Senyuman muncul di wajah Luming. Dia telah berjanji untuk membantu Kaisar Samsara menemukan penggantinya dan putra Samsara jelas merupakan pewaris terbaik, tidak ada yang lain. Garis keturunan, saya telah membangunkan garis keturunan saya, saya akhirnya membangunkan garis keturunan saya. Pada saat ini, Ouyang Mollie merasakan kebangkitan garis keturunannya dan berteriak dengan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, dia tidak dapat membangkitkan garis keturunannya dan disebut sia-sia. Dia pernah berpikir bahwa dia benar-benar sia-sia, jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, dia pasti sudah lama menyerah pada pelatihan seni bela diri. Sekarang garis keturunannya akhirnya terbangun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bisakah kamu tidak bersemangat? Setelah beberapa saat, Ouyang Mollie menjadi sedikit tenang. Dia berlutut di depan Luming dan berkata, murid, beri hormat kepada guru. Gurumu bukan aku, aku akan mewariskan warisan orang lain kepadamu, orang itu adalah tuanmu, kata Luming. Tidak, dalam hatiku, aku hanya mengakui kamu sebagai tuanku. Kamulah yang memberiku rahmat untuk membangun kembali. Anugerah ini tidak ada bandingannya oleh siapapun. Ouyang Mollie berkata dengan mata tegas, apakah kamu yakin? Orang itu adalah seorang kaisar yang kuat, kata Luming. Kaisar Agung? Mata Ouyang Mollie berkilat kaget. Kaisar Agung adalah puncak kekuasaan di dunia, Kaisar Langit hanyalah sebuah legenda, dan Kaisar Agung adalah puncaknya. Luming ingin mewariskan warisan seorang kaisar Agung kepadanya. Namun segera, matanya menjadi tegas kembali dan dia berkata, dalam hatiku, kamu adalah tuanku. Bab 1832 Murid Sejati Kedua Luming. Luming mengangguk dalam pikirannya, Ouyang Mollie membalas kebaikannya dan memiliki karakter yang baik, yang sangat cocok untuknya. Oke, karena kamu bersikeras menjadi guruku, aku akan menerimamu sebagai muridku. Luming merenung sejenak dan berkata, Putra Reinkarnasi jarang terjadi di dunia. Hanya ada sedikit kasus di zaman kuno. Luming juga sangat tersentuh oleh orang yang begitu berbakat. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk setuju. Namun, saya akan tetap mewariskan warisan senior itu kepada Anda, dan Anda juga harus menghormati senior itu sebagai guru Anda. Apakah Anda mengerti? Kata Luming. Ouyang Mollie sangat gembira dan berkata, Murid, saya mengerti. Mari kita bertemu dengan gurunya. Baiklah, bangun. Perintah Luming dan Ouyang Mollie bangkit dengan patuh. Sebelum kamu, tuanku telah menerima dua murid terdaftar dan satu murid sejati. Mulai sekarang, kamu akan menduduki peringkat kedua di antara murid sejati. Apakah kamu mengerti? Luming melanjutkan. Dimengerti? Tuan. Kata Ouyang Mollie dengan hormat. Baiklah, mari kita bicara tentang Anda. Nama keluarga Anda adalah Ouyang. Anda seharusnya berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Shenyuan. Mengapa orang-orang di masa lalu memperlakukan Anda seperti itu? Luming bertanya. Karena dia telah menerima Ouyang Mollie sebagai muridnya, dia tentu ingin tahu lebih banyak tentang situasinya. Tuan, meskipun saya anggota keluarga kerajaan, saya hanyalah salah satu cabang dari keluarga kerajaan. Ouyang Mollie kemudian menjelaskan. Setelah bertahun-tahun berkembang dan bereproduksi, keluarga kerajaan Ouyang dari Kekaisaran Shenyuan telah melahirkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan populasinya menjadi sangat besar. Ouyang Mollie adalah anggota dari salah satu cabang ini. Namun, beberapa tahun yang lalu, orang tuanya sedang berlatih di luar dan dibunuh oleh orang-orang dari sekte Daluotian. Sekarang, dialah satu-satunya yang tersisa di cabang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ia mengandalkan identitasnya dengan darah keluarga Ouyang untuk mendapatkan pekerjaan di istana. Namun sayangnya, ia tidak pernah mampu membangkitkan garis keturunannya. Setelah berlatih keras selama bertahun-tahun, ia hanya memiliki mencapai level seorang pejuang. Apalagi ia seorang diri sehingga sering dibuli oleh orang lain, ia menanggungnya dengan harapan suatu saat bisa membangkitkan garis keturunannya, membubung ke angkasa, merasa bangga, sekaligus membalaskan dendam orang tuanya. Kali ini, karena kerja kerasnya, dia dihadiahi Pil Dingyuan oleh atasannya. Dia berharap dapat menggunakan Pil Dingyuan ini untuk membangkitkan garis keturunannya, tetapi dia dikelilingi oleh seorang pemuda berjubah kuning dan orang lain yang ingin melakukannya. Ambil Pil Dingyuan miliknya. Pemuda berjubah kuning dan lainnya juga merupakan anggota keluarga kerajaan Ouyang, tetapi karena mereka dapat membangkitkan garis keturunan mereka, budidaya mereka secara alami jauh lebih tinggi daripada budidaya Ouyang Moli. Luming mengangguk dalam diam, ada banyak hal seperti itu yang terjadi sepanjang waktu di Wanlu. Bukankah dia serupa saat itu? Untungnya, dia ditemukan oleh Luming kali ini, jika tidak, jenius yang tak tertandingi ini akan terkubur. Faktanya, dunia ini tidak pernah kekurangan orang-orang jenius yang tak tertandingi, tergantung apakah mereka bisa ditemukan, sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya orang jenius yang terkubur. Beberapa perawakan, beberapa jenius, sudah menonjol sejak masa kanak-kanak, menunjukkan bakat-bakat langka, tentu saja tidak akan dikuburkan, tetapi akan ditemukan oleh orang-orang besar dan fokus pada pengembangannya. Namun, beberapa fisik dan garis keturunan tersembunyi dan sulit dikembangkan tanpa bantuan yang kuat. Misalnya, Ouyang Moli, dengan garis keturunan Samsara, tidak dapat melarikan diri, dan dia berasal dari cabang keluarga kerajaan Ouyang. Tidak ada yang memperhatikannya. Yang lain mengira dia sia-sia. Jika dia tidak bertemu Luming kali ini, Samsara Halbert akan bereaksi, dan Luming tidak akan bisa mendeteksinya. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa dekade, kejeniusan Tiada Tara ini akan terkubur. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar akan memiliki master yang berkeliling dunia untuk mencari orang-orang jenius. Saat itu, bukankah ini cara Kyuyu ditemukan oleh orang-orang kuat di satu-satunya kuil? Di masa depan, jika saya berhasil dalam kultivasi saya, saya pasti akan menemukan Daluo Tianzong untuk membalaskan dendam orang tua saya. Di akhir kalimatnya, Ouyang Moli mengepalkan tinjunya. Kalau begitu kamu harus berlatih keras. Aku akan mewariskan warisan kepadamu dulu. Duduklah dengan tenang, kata Luming. Ouyang Moli segera duduk, dan kemudian Luming mengeluarkan hati dunia Kaisar Samsara dan menyegelnya ke dalam lautan kesadaran Ouyang Moli dengan kultivasinya yang kuat. Seluruh tubuh Ouyang Moli segera memancarkan cahaya gelap, dan pusaran di atas kepalanya terus berputar, gelap seperti tinta, seolah mengarah ke jurang neraka. Berdengung. Tidak lama kemudian, pusaran tersebut tiba-tiba berguncang dan terbelah menjadi dua pusaran. Setelah beberapa saat, pusaran lainnya terbelah menjadi tiga pusaran. Dan setiap pusarannya terbelah, aura di tubuh Ouyang Moli akan melonjak. Persis seperti ini, beberapa jam kemudian, total enam pusaran melayang di atas kepala Ouyang Moli, dan ini sangat aneh. Enam Jalan Reinkarnasi. Luming berbisik, matanya berbinar-binar. Ini adalah garis keturunan sebenarnya dari enam jalur reinkarnasi. Kultivasi Moli sebenarnya telah mencapai ranah Raja Beladiri. Luming diam-diam kagum. Awalnya, Ouyang Moli baru saja mengintegrasikan jantung dunia Kaisar Samsara, namun budidayanya telah berkembang pesat, mencapai ranah Raja Beladiri dalam satu gerakan. Dua jam kemudian, Ouyang Moli membuka matanya. Kultivasi saya. Ouyang Moli merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Moli, kamu awalnya telah bergabung dengan hati dunia, dan tingkat kultivasimu telah meroket, tapi jangan tersesat. Selama periode waktu ini, kamu akan berada di peta gunung dan sungai di mana kamu adalah tuanmu, biasakan dirimu dengan kekuatanmu sendiri, dan jangan tingkatkan level kultivasimu dulu. Luming memperingatkan. Jalan. Bukan hal yang baik jika tingkat kultivasi Anda melonjak terlalu cepat, fondasinya harus stabil. Baik Tuan. Ouyang Moli membungkuk dan menerima perintah itu. Yah, kamu harus berlatih keras. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan datang kepadaku kapan saja. Juga, Samsara Halbert ini untuk kamu gunakan. Setelah Luming mengatakan ini, dia mengeluarkan Samsara Halbert dan menyerahkannya kepada Ouyang Moli. Ouyang Moli tentu saja menangis karena rasa terima kasih. Luming, sebaliknya, datang ke pohon kuno pencerahan dan diam-diam memahami jari kesengsaraan kekacauan. Waktu berlalu hari demi hari. Sesekali, Luming pergi ke dunia formasi untuk menyaksikan Ouyang Wushuang melatih pasukan. Pasukan berkekuatan 30 ribu orang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok beranggotakan 25 ribu orang dan terus berlatih formasi langit mengaum macan langit. 5 ribu orang lainnya dibawa pergi oleh Ouyang Wushuang dan diam-diam berlatih formasi perang naga sejati. Dalam sekejap, masa pelatihan dua bulan telah berakhir. Pada hari ini, Luming, Huang Ling, Longchen, dan para jenius dari Xianvila semuanya memasuki dunia formasi. Mereka dan Ouyang Wushuang berdiri di tempat tinggi dengan 30 ribu tentara di bawahnya. Merancang! Ouyang Wushuang memberi perintah dan pasukan berkekuatan 30 ribu orang berangkat dan berguling menuju kejauhan. Di saat yang sama, dua pasukan di dua arah lainnya juga menuju ke pusat dunia formasi. Tidak lama kemudian, ketiga pasukan itu bertemu di tengah dunia formasi. Ketiga pasukan tersebut membentuk mesin terbang yang sempurna, saling berhadapan, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Di depan Luming dan yang lainnya di sebelah kiri ada pasukan yang mengenakan baju besi ungu, sekilas terlihat seperti lautan ungu, ini adalah pasukan yang dipimpin oleh pangeran tertua Ouyang Wudao. Di depan mereka di sebelah kanan adalah legion yang mengenakan baju besi perang berwarna perak, ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Ouyang Wujie. Saudara keenam, saudara kesembilan, kamu harus menyerah. Kali ini, posisi pangeran adalah milikku. Kamu tidak dapat bersaing denganku. Suara mendominasi datang dari pasukan ungu. Bab 1833 menyerang kamp militer pangeran pertama. Ouyang Wudao Bisik Ouyang Wushuang dan di sampingnya, si jenius dari Zian Vila memiliki tatapan bermartabat di matanya. Pangeran tertua, Ouyang Wudao, sangat berbakat, memiliki kultivasi yang mendalam, mendominasi dan tegas, serta mendapat dukungan dari Daluo Tianzong, dia adalah kandidat paling menjanjikan untuk memenangkan putra mahkota kali ini. Saudaraku, menyerah sebelum bertarung bukanlah gaya keluarga Ouyang saya. Jika kakak laki-laki tertua ingin menjadi pangeran, mari kita lihat apakah Anda memiliki kekuatan. Suara Ouyang Wudao datang dari legion perak. Saudaraku, jika kamu ingin naik ke posisi pangeran dan mengambil alih kekaisaran senyuan, tunjukkan kekuatanmu. Kata Ouyang Wushuang juga. Keras kepala. Suara Ouyang Wudao keluar, dan suaranya sangat dingin, dia tinggi dan tinggi, mengenakan jubah ungu, penuh keagungan. Ouyang Wudao dan Ouyang Wushuang berpikir bahwa dengan dukungan dari satu-satunya kuil dan vila zian, mereka dapat bersaing dengan pangeran tertua. Itu hanya lelucon. Saya akan membuat mereka menyesal nanti. Di samping Ouyang Wudao, seorang pemuda tegas berkata, orang ini adalah jenius Daluotian Zong dengan bakat yang menakutkan dan sangat terkenal di Tanah Suci Guyang. Ketiga pihak saling berhadapan, namun tidak ada yang mengambil tindakan. Ketiga pihak semuanya memiliki 30 ribu pasukan dan tingkat budidaya mereka semuanya berada di tingkat Kaisar Beladiri. Kekuatan mereka hampir sama. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melawan dua pihak lainnya sendirian dalam pertempuran langsung. Pertemuan ini hanyalah sebuah ujian. Setelah beberapa saat, ketiga pihak secara bersamaan menarik pasukannya dan mundur. Lu Ming dan yang lainnya mundur ke kemp militer. Di tenda besar kemp militer, Ouyang Wushuang, beberapa orang kepercayaannya, Lu Ming, Longchen, Huang Ling, dan para jenius dari Xianvila berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Saya pikir rencananya sekarang adalah duduk di gunung dan menonton pertarungan. Kami tidak bergerak dan tetap di kemp militer. Ketika pangeran tertua dan pangeran keenam bertarung satu sama lain dan kedua belah pihak menderita, kami bisa membersihkannya. Mengacau dan menangkan game pertama, Xianvila. Pemimpinnya adalah Xiaomu Chengdao. Menunggu dua pihak lainnya saling bertarung, haha, konyol sekali. Bagaimana mereka bisa sebodoh itu? Mereka akan bertarung satu sama lain sebelum kita dihancurkan? Kurasa mereka juga punya ide yang sama dengan kita dan ingin menunggu dua pihak lainnya saling bertarung. Sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jika ini terus berlanjut, hanya akan ada jalan buntu, kata Lu Ming. Wajah Xiaomu Cheng menjadi gelap dan dia berkata, Oh, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Ambil inisiatif. Lu Ming berkata dengan ringan. Haha, sungguh konyol mengambil inisiatif menyerang. Sungguh konyol. Lu Ming, meskipun kamu kuat dalam pertempuran, aku mengagumimu, tetapi ketika kamu memimpin pasukan untuk berperang, kamu sedikit lebih lemah. Dua pihak lainnya juga menunggu. Kita bertarung satu sama lain dan kita semua ingin mendapatkan keuntungan. Jika kita mengambil inisiatif, tidak peduli apakah kita menyerang pihak manapun, kita membantu pihak ketiga. Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri. Xiaomu Cheng mencibir. Kejeniusan Zian Vila juga menunjukkan ekspresi mengejek. Saya hanya ingin memecah kebuntuan. Kalau tidak, tidak ada yang tahu berapa lama kebuntuan akan berlangsung. Keputusan cepat dan memenangkan putaran pertama adalah cara yang harus dilakukan. Kata Lu Ming. Memenangkan ronde pertama. Bagaimana? Menurut metodemu, kita mungkin yang pertama tersingkir. Xiaomu Cheng mencibir. Lu Ming memandang Xiaomu Cheng dengan santai, lalu mengabaikannya, memandang ke arah Ouyang dan berkata, Pangeran ke sembilan, saya mengusulkan untuk menyerang pasukan pangeran tertua terlebih dahulu, tetapi itu tidak boleh terlalu jelas. Pertama kirim pengintai untuk menanyakan berita tersebut, lalu serang dalam kegelapan. Oke, ayo kita lakukan, kata Pangeran ke sembilan. Ini adalah tindakan balasan yang telah dia diskusikan dengan Lu Ming sejak lama. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakannya sekarang. Jika tersiar kabar, rencana mereka akan sia-sia. Pangeran ke sembilan, tidak, kamu pasti akan kalah. Wajah Xiao Muceng berubah drastis dan dia berteriak, berharap untuk menghentikan Ouyang Wushuang. Ya, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini adalah penghancuran diri sendiri. Pangeran ke sembilan, berpikirlah dua kali. Para jenius lain dari Zian Vila berbicara satu demi satu. Jangan khawatir, semuanya, aku tahu apa yang aku tahu, tidak perlu membujukku. Ouyang Wushuang melambaikan tangannya. Pangeran ke sembilan, jika kamu gagal di ronde pertama, nanti akan sulit. Pangeran ke sembilan, kamu harus berpikir jernih, kata Xiao Muceng dengan wajah tegas. Pangeranku telah mengambil keputusan, kata Ouyang Wushuang. Tampaknya kali ini posisi pangeran akan jatuh ke tangan pangeran tertua dan pangeran keenam. Xiao Muceng menghela nafas. Arti saat ini adalah mereka dikalahkan. Ouyang Wushuang tidak banyak bicara dan segera mengirimkan pengintai untuk menanyakan tentang pasukan Ouyang Wudao. Selama beberapa hari, berita tentang Ouyang Wudao terus berdatangan. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Ouyang Wudao dan Ouyang Wujie semuanya ditempatkan di kamp militer dan tidak ada pergerakan. Di tenda militer Ouyang Wudao, mereka juga mendiskusikan situasi militer. Pangeran pertama, dalam beberapa hari terakhir, Pangeran ke-9 telah mengirimkan pengintai ke sekitar kita. Mereka menanyakan situasi kita yang sebenarnya dan yang salah. Saya khawatir mereka akan mengambil tindakan. Seseorang melapor ke Ouyang Wudao. Menurutku, Pangeran ke-9 ingin menyerang kita secara diam-diam, kata seorang jenius Daluo Tianzong. Menyelinap menyerang kami? Haha, itu saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini. Jiutua, kamu masih terlalu impulsif. Haha. Ouyang Wudao tertawa. Dalam sekejap, ketiga pihak menemui jalan buntu selama tujuh hari. Larut malam pada hari ketujuh, Ouyang Wushuang mengirim orang kepercayaannya untuk memimpin pasukan sebanyak 25 ribu orang dan diam-diam menuju kamp militer Ouyang Wudao. Di tengah malam, keadaan begitu gelap sehingga pasukan Ouyang Wushuang tiba tidak jauh dari Barak Pangeran pertama. Dilihat dari kejauhan, tampak sangat damai. Ada orang yang sedang istirahat dan ada pula yang berpatroli. Serang. Orang yang bertanggung jawab atas tentara adalah orang kepercayaan Ouyang Wushuang bernama Luanfei. Dengan lambayan tangannya, tentara meluncur dengan kecepatan penuh dan bergegas menuju kamp militer Pangeran Tertua. Tidak, musuh sedang menyerang. Orang-orang yang berpatroli itu menemukan tentara, wajah mereka berubah dengan liar dan mereka berteriak. Bunuh. Luanfei berteriak dan segera setelah dia memimpin pasukannya untuk melewatinya, orang-orang yang berpatroli itu terbunuh dan berubah menjadi seberkas cahaya menghilang di sini. Di dunia formasi, setelah Anda terbunuh, Anda akan pergi dari sini. Anda tidak dapat masuk ke sini untuk kedua kalinya sebelum kompetisi ini berakhir. Masuk. Luanfei meraung, memimpin pasukan dan bergegas ke kemp militer pangeran tertua, serangan mengerikan berkumpul dan meledak menuju tenda militer. Jika ada orang di tenda militer, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Ledakan. Tenda militer meledak, tapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak, kamu telah jatuh ke dalam jebakan, mundur. Wajah Luanfei berubah liar dan dia berteriak. Jika kamu mengetahuinya sekarang, sudah terlambat. Bunuh. Tinggi di langit, sosok pangeran tertua muncul dan memberi perintah. Memanggil. 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 Di bawah tanah, energi pedang yang tak terbatas meledak dan menebas pasukan Ouyang Wushuang. Di saat yang sama, serangan tak berujung meledak dari langit menuju ke arah tentara. Tiba-tiba, teriakan terdengar dan sebagian besar tentara terbunuh dalam sekejap mata ribuan orang terbunuh. Bunuh. Dari segala arah, ada sosok manusia dan segala macam serangan mengerikan mengalir ke arah mereka, sepertinya mereka telah menjadi sasaran hidup. Bab 1834 bertaruh pada diri sendiri. Siapkan formasi, siapkan formasi. Luanfei berteriak, memanggil pasukannya untuk membentuk formasi mengaum harimau langit. Blokir mereka. Suara Ouyang Wudao keluar lagi. Mengaum. Mengaum. Raungan mengejutkan keluar dan pasukan Ouyang Wudao juga membentuk formasi besar. Di langit, seekor burung finiks besar melebarkan sayapnya, terbang ke bawah dan menerkam pasukan Ouyang Wushuang. Pada saat yang sama, tanah berguling dan kura-kura hitam besar muncul. Dengan tembakan telapak tangan, sejumlah besar orang ditembak. Selama mereka terbunuh, mereka akan berubah menjadi sinar cahaya, terbang tinggi ke langit dan menghilang di antara langit dan bumi. Dari kedua sisi, terdengar raungan keras dan seekor naga hijau dan harimau putih berlari ke arah mereka. Formasi empat gajah Wajah Luanfei menjadi pucat. Formasi empat gajah adalah formasi yang menakutkan. Pasukan bersatu membentuk empat gambaran langit dan bumi. Ketika mereka bersatu, mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari formasi mengaum harimau langit. Keempat gajah itu keluar, menghalangi sepenuhnya pasukan Ouyang Wushuang dan membaginya menjadi beberapa bagian, sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka. Sebarkan formasi, siapkan formasi. Fei-Fei terus berteriak dan pasukan yang terpecah membentuk formasi mengaum harimau langit. Tiba-tiba, satu demi satu, ada lebih dari sepuluh macan langit. Namun, pasukan terpecah dan bertempur secara mandiri, formasi mengaum harimau surgawi jauh lebih lemah dan dihancurkan sepenuhnya oleh formasi empat gajah. Burung Phoenix melebarkan sayapnya dan meraihnya dengan satu cakar. Seekor harimau langit ditangkap dan diledakkan. Para sersan yang membentuk formasi harimau langit berteriak kesakitan. Banyak dari mereka yang terbunuh secara langsung dan berubah menjadi cahaya dan menghilang. Lebih banyak orang terluka, tetapi formasinya rusak dan bahkan lebih sulit untuk dihentikan. Phoenix membuka mulutnya dan nyala api yang mengerikan memenuhi udara. Sebagian besar sersan menjadi abu dalam nyala api dan menghilang ke dalam cahaya. Di sisi lain, King Long, Swan Wu, dan macan putih adalah sama. Mereka benar-benar menghancurkan dan terus-menerus memanen kehidupan. Untuk sesaat, sinar cahaya yang pekat melesat ke langit sangat terang. Sialan! Luan Fei berteriak dan memimpin orang-orangnya untuk menyerang dengan keras, tetapi tidak ada gunanya. Mereka diblokir ke segala arah dan mereka hanya bisa dibunuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh 25.000 tentara terbunuh dan tidak ada satupun yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk pasukan yang terbang secara acak yang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di sini. Pasukan Ouyang Wudao hanya kehilangan kurang dari 2.000 orang. Laporkan kepada Pangeran Tertua, Ouyang Mushuang tidak ada di tentara. Seseorang melapor kepada Pangeran Tertua. Berapa banyak orang yang kamu bunuh? Tanya Ouyang Wudao. Lebih dari 25.000 orang. Hahaha, oke, meskipun Lao Jiu tidak mati, dia cacat. Hanya tersisa beberapa ribu orang. Di babak ini, dia hanya bisa menjadi penonton. Ouyang Wudao tertawa. Sangat menyenangkan. Di dunia formasi, pasti ada orang-orang kuat dari Kekaisaran Shenyuan yang memperhatikan. Dalam pertempuran ini, dia memusnahkan 25.000 pasukan Ouyang Wudao dan mengambil inisiatif. Selanjutnya, bahkan jika ada jalan buntu tanpa pertempuran, dia masih bisa mendapatkan kemenangan. Tapi dia tidak akan menemui jalan buntu begitu saja. Dia adalah Ouyang Wudao. Dia ingin menang dengan indah. Dia ingin memenangkan posisi putra mahkota dengan menghancurkannya dan mengejutkan seluruh Kekaisaran Shenyuan. Tentara akan beristirahat dan kemudian berangkat untuk merebut kamp militer Ouyang Wushuang dalam satu gerakan. Ouyang Wudao memberi perintah. Orang-orang kuat yang memperhatikan di sini pasti akan memiliki rating untuk mereka. Semakin besar keunggulan yang mereka miliki, semakin tinggi pula ratingnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa di langit tinggi di kejauhan, ada dua sosok yang memperhatikan sisi ini. Kedua orang tersebut adalah Lu Ming dan Ouyang Wushuang. Rencananya berjalan baik. Selanjutnya, Ouyang Wudao pasti akan mengirimkan pasukan besar untuk menduduki kamp militer kita. Ayo kembali dan evakuasi, kata Lu Ming. Oke, ayo pergi. Ouyang Wushuang menganggup dan keduanya pergi dari sini. Segera setelah dia kembali ke kamp militer, Ouyang Wushuang memanggil 5.000 tentara yang tersisa, meninggalkan kamp militer dan menuju ke tepi. Ada sebuah lembah di sana yang sangat tersembunyi. Jika 5.000 tentara masuk, akan sulit bagi mereka untuk masuk tanpa pemeriksaan yang cermat. Temukan di gua sementara di lembah, Ouyang Wushuang, Lu Ming dan yang lainnya berkumpul lagi untuk membahas urusan militer. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa rencana itu tidak berhasil. Sayang sekali pangeran ke-9 tidak mendengarkanku. Sekarang lebih baik. Seluruh pasukan yang berjumlah 25.000 orang telah dimusnahkan. Putaran ini, kita dikalahkan. Siau Muceng mencibir dengan jejik. Ya, kami memiliki niat baik, tetapi pangeran ke-9 menolak untuk mendengarkan. Sebaliknya, dia mengadopsi rencana Lu Ming. Sekarang kami telah gagal total, siapa yang harus bertanggung jawab, kekuatan yang sama. Jika kita menang, kita hanya memiliki peluang di babak selanjutnya. Jika kita dikalahkan oleh pangeran tertua di babak pertama dan pangeran tertua dibantu oleh para jenius dari Daluo Tianzong, kita hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Menang! Para jenius dari Zianvila berbicara satu demi satu dengan Sinis dan menuding Lu Ming. Kita belum mencapai akhir dan kamu begitu yakin kami akan kalah? Lu Ming memandang mereka dengan santai dan berkata dengan tenang. Sekarang tinggal sekitar 5.000 orang lagi. Bagaimana kita bisa bersaing dengan dua partai lainnya? Apalagi kita bahkan sudah kehilangan kamp militer. Tidak ada kejutan. Di babak ini, kita pasti akan menjadi yang terakhir. Xiao Muceng mencibir. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Lu Ming. Taruhan? Bagaimana cara bertaruh? Apa yang harus dipertaruhkan? Xiao Muceng bertanya dengan kilatan matanya. Saya yakin kami pasti akan menang di babak ini. Jika saya kalah, saya akan menjadi bawahan Anda dan mematuhi perintah Anda. Bagaimana dengan itu? Kata Lu Ming. Pernyataan ini membuat semua orang terlihat kaget. Lu Ming sebenarnya bertaruh pada dirinya sendiri. Para jenius dari Xianvilla memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Bakat Lu Ming terlihat jelas bagi semua orang. Dia bisa mengendalikan hukum kekacauan dan sangat kuat. Jika dia tumbuh besar di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Jika orang seperti itu mematuhi perintahnya, itu akan menjadi godaan yang tak tertahankan. Oke, kami setuju. Xiao Muceng langsung menyetujui. Jangan terlalu cepat setuju. Aku belum memberitahumu syarat kalah. Kalau kalah, kalian semua akan menurutiku. Setidaknya untuk 50 tahun ke depan, kalian harus menurutiku dan menurut tanpa syarat. Bagaimana? kata Lu Ming. Kami tidak akan pernah kalah, kata Xiao Muceng. Omong kosong, karena ini taruhan, pasti ada yang menang atau kalah. Kita berdua harus bersumpah darah. Jika kalah, kita harus menuruti perintah pihak lain. Lu Ming menambahkan. Kejeniusan mata Zian Vila berkedip-kedip. Akhirnya konsensus tercapai dan mereka saling menganggu. Oke, kami setuju, kata Xiao Muceng. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk memenangkan babak ini. Dilihat dari situasi saat ini, mereka ditakdirkan untuk kalah. Mereka tidak bisa menjadi lawan dari Ouyang Gu Dao dan Ouyang Wu Ji. Mengapa tidak melakukannya jika Anda bisa mendapatkan layanan Lu Ming? Segera, Lu Ming dan orang-orang di Zian Vila bersumpah darah dan bertaruh. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lu Ming. Para jenius dari Zian Vila ini semuanya sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah tubuh roh tingkat menengah dengan potensi yang sangat tinggi. Mereka tidak akan pernah lemah ketika mereka tumbuh dewasa di masa depan. Yang terpenting jika Anda bisa mendapatkan layanan dari para jenius ini, itu setara dengan memiliki Zian Vila di tangan Anda. Bab 1835, perencanaan? Oke, mari kita analisis situasi militer sekarang. Setelah membuat sumpah darah, Lu Ming mengabaikan orang-orang di Vila Zian. Dengan lambayan tangannya, sebuah peta muncul di langit. Di tiga sudut peta, terdapat tiga titik cahaya yang melambangkan kubu militer ketiga pihak. Dan lokasi mereka saat ini cukup jauh dari kamp militer mereka sendiri. Saya yakin tidak akan lama lagi Ouyang Udao akan mengirimkan pasukan besar untuk menduduki kamp militer kita. Dengan cara ini, Ouyang Udao akan memiliki keunggulan absolut. Bahkan jika kebuntuan terus berlanjut, Ouyang Udao akan menang. Tapi, bukan ini yang ingin dilihat oleh Ouyang Uji. Jika dia ingin bersaing dengan Ouyang Udao, dia harus mencapai rekor tertentu. Oleh karena itu, Ouyang Uji tidak akan menyerah pada kamp militer kita. Jika dia mendapatkan kamp militer, skornya pasti akan tercapai. Jadilah sangat tinggi. Luming menjelaskan dan semua orang mendengarkan dengan cermat. Tapi dengan karakter Ouyang Udao yang mendominasi, bagaimana dia bisa menyerahkan lemak di mulutnya. Dan sekarang, tidak ada ancaman dari kita. Di mata mereka, kita hanya berlama-lama, jadi pada akhirnya mereka pasti akan bersama kita. Di kamp militer, kita bisa memulai pertempuran yang menentukan dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Ketika mereka berdua kalah, kita bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Luming menceritakan rencana lengkapnya. Pengorbanan lebih dari 20 ribu orang di masa lalu adalah untuk membuat dua partai lainnya menurunkan kewaspadaan mereka sehingga dua partai lainnya bisa bertarung. Huh, semua ini hanya spekulasimu. Spekulasi itu sempurna, tapi faktanya kejam. Siau Muceng mencibir. Benarkah? Selanjutnya, mari kita tonton saja pertunjukannya. Pangeran ke-9, selama periode ini, kirimkan saja pengintai dan perhatikan apa yang terjadi di luar, kata Luming. Baik. Pou Yang Mushuang mengangguk, lalu mengirimkan pengintai untuk mencari tahu beritanya. Benar saja, tidak lama kemudian, Pou Yang Wudao memimpin pasukan dan menduduki kamp militer mereka. Lao Jiu berlari cukup cepat, tetapi hanya tersisa beberapa ribu orang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya bertahan. Pou Yang Wudao berkata dengan nada menghina di kamp militer. Berita pertarungan antara Pou Yang Wudao dan Pou Yang Wudao segera sampai ke telinga Pou Yang Wudao. Di kamp militer Pou Yang Wudao, semua orang juga mendiskusikan berbagai hal. Pou Yang Mushuang sangat bodoh. Dia benar-benar pergi menyerang Pou Yang Wudao, tetapi pada akhirnya dimusnahkan. Dengan cara ini, Pou Yang Wudao yang memimpin. Benar-benar keji, kata Pou Yang Wudao dengan tidak senang. Pangeran ke-6, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Sekarang, hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di Pou Yang Wushuang. Mereka meninggalkan kamp militer dan melarikan diri, hanya bertahan. Yang terakhir tidak lain adalah dia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan sekarang, Pou Yang Wudao memimpin tentara untuk memusnahkan 25 ribu tentara Ouyang Wushuang. Dengan eksploitasi militernya, dia juga menduduki kamp militer Ouyang Wushuang. Jika ini terus berlanjut, dia harus menjadi yang pertama. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyerahkan kamp militer Ouyang Wushuang. Atas kamp militer itu, dapatkah kita bersaing dengan Ouyang Wudao dalam hal eksploitasi militer? Bersaing, dan kita memiliki keunggulan numerik, dengan skor akhir, kita memiliki peluang untuk mengalahkan Ouyang Wudao dan memenangkan tempat pertama. Kata Ouyang Wujie, Ya, saya usulkan agar kita segera mengirimkan pasukan besar untuk merebut kamp militer Ouyang Wushuang dalam satu gerakan. Seorang jenius dari satu-satunya kuil juga mengangguk. Segera, Ouyang Wujie mengirimkan hampir seluruh pasukannya, hanya menyisakan beberapa ribu orang untuk menjaga kamp militer pasukan lainnya datang menuju kamp militer Ouyang Wushuang. Segera setelah itu, Ouyang Wujie memimpin pasukannya tidak jauh dari kamp militer. Ledakan! Ledakan! Di kamp militer, suara genderang perang terdengar dan kemudian pasukan ungu muncul di udara dan pemimpinnya adalah Ouyang Wudao. Kakak Kainam, aku berharap kamu datang, kata Ouyang Wudao. Benarkah? Sayang sekali kamu hanya memiliki sebagian dari orang-orang di kamp militer ini. Selama aku memusnahkanmu dan merebut kamp militer ini, kemenangan akhir akan menjadi milikku. Ouyang Wujie mencibir dengan cahaya yang menyalanya lama mancar dari matanya. Benarkah? Ouyang Wudao mengangkat sudut mulutnya lalu melambaikan tangannya dan genderang perang mulai dimainkan lagi. Mengaum! Mengaum! Raungan terdengar dari belakang pasukan Ouyang Wujie dan seekor harimau putih dan suanwu muncul di udara. Di belakang Ouyang Wudao tentara membentuk formasi besar dan seekor naga biru dan burung phoenix muncul. Formasi empat gajah kamu membawa semua orang ke sini. Ekspresi Ouyang Wujie berubah. Ya, kami akan memusnahkan semua rakyatmu di sini. Bunuh! Ouyang Wudao memberi perintah. Siapkan formasinya. Ouyang Wujie juga memberi perintah. Tiba-tiba pasukan Ouyang Wujie membentuk formasi besar dan belalang sembah besar muncul. Ini adalah formasi pertarungan belalang sembah kedua cakar depan belalang setajam dua pisau surgawi. Bunuh! Bunuh! Teriakan pembunuhan memenuhi langit dan naga hijau, suanwu, harimau putih, dan burung phoenix bergegas menuju belalang raksasa. Belalang raksasa itu melambaikan kaki depannya seolah-olah bisa menembus kehampaan dan bertarung dengan lawan. Kelima binatang raksasa itu terus bertabrakan. Meskipun formasi pertempuran empat gajah sangat kuat, namun tetap saja jumlah orangnya terpisah. Namun, hampir 30 ribu orang di Ouyang Wauki membentuk formasi besar yang sangat kuat. Melawan formasi empat gajah, sulit untuk menentukan pemenangnya. Sementara waktu, kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk mengalahkan pihak lain. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Ouyang Wushuang. Selama keduanya saling mengalahkan, mereka bisa memanfaatkan dan memenangkan tempat pertama. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit dan bahkan di tengah perang, orang-orang terus mati dan menghilang. Pada saat ini, di lembah tersembunyi, 5 ribu tentara berkumpul, siap berangkat, dan para pengintai terus mendengar berita. Laporkan, pangeran tertua telah merebut kemp militer kita. Laporkan, pangeran ke-6 telah mengirim pasukan untuk menyerang kemp militer kita. Laporkan, pangeran ke-6 dan pangeran tertua telah diluncurkan dan mereka bertempur dengan sengit. Ketika sebuah berita datang, kejeniusan Zian Vila menjadi semakin jelek. Karena semua ini sama persis dengan spekulasi Luming sebelumnya. HMPH, meskipun pangeran tertua dan pangeran ke-6 saling menyerang dan kedua belah pihak menderita kerugian, kita hanya memiliki 5 ribu orang yang tersisa dan kita masih belum memiliki kekuatan untuk menghadapi keduanya. Sia Muceng berkata sambil Awajah tegas. Bahkan jika tebakan Luming benar, pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka hanya memiliki 5 ribu orang dan akan sulit untuk menyelesaikan pertempuran tersebut. Berhasil atau tidak, kita akan segera tahu hasilnya. Kenapa kamu cemas? Luming berkata ringan. Ekspresi seperti itu memberikan firasat buruk pada si jenius Zian Vila. Apakah Luming benar-benar yakin? Apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui? Pertarungan antara Ouyang Wudao dan Ouyang Wuji menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak menjadi bermata merah dan saling mencekik Jumlah kedua belah pihak hampir sama. Sebelumnya Ouyang Wudao telah kehilangan sekitar 2.000 orang, sedangkan Ouyang Wuji meninggalkan beberapa orang di barak markas. Namun formasi empat gajah milik Ouyang Wudao memang lebih kuat dan perlahan-lahan berada di atas angin. Namun meski berada di atas angin namun tidak dapat ditumpas dan kerugian di kedua belah pihak semakin bertambah. Bab 1836 Kemenangan Tidak diragukan lagi Ouyang Wushuang memusnahkan dua partai lainnya dan tentu saja memenangkan tempat pertama. Ouyang Wudao yang memiliki eksploitasi militer untuk memusnahkan lebih dari 20.000 orang di Ouyang Wushuang dan pertempuran sengit dengan Ouyang Wuji kemudian menduduki peringkat kedua. Dan Ouyang Wuji secara alami berada di peringkat terbawah. Setelah pemeringkatan diumumkan putaran kedua akan diumumkan tiga hari kemudian. Penabrak Di rumah besar Ouyang Wudao dia menampar meja batu dengan telapak tangan yang berat dan mengubahnya menjadi abu. Kali ini ia sebenarnya hanya menempati posisi kedua semula tujuannya adalah menjadi yang pertama di ketiga ronde tersebut dan merebut posisi putra mahkota dengan keunggulan telak. Jangan khawatir pangeran tertua Putaran kedua dan ketiga akan mengandalkan kekuatan tempur. Kami pasti akan membantu pangeran tertua memenangkan dua kemenangan berturut-turut. Posisi pangeran harus menjadi milik pangeran tertua. Seorang jenius dari Daluo Tianzong berkata wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Di ronde pertama mereka memimpin pasukan untuk berperang. Mereka tidak pandai dan tidak bisa memanfaatkan kekuatan tempurnya. Namun di dua ronde berikutnya mereka pasti akan menjadi juara pertama. Dalam dua putaran berikutnya saya akan membuat Ouyang Wushuang membayar harganya. Mata Ouyang Wudao dingin. Pada saat yang sama raungan marah Ouyang Wauki datang dari rumah Ouyang Wauki. Ouyang Wushuang aku akan membuatmu membayar harganya. Raung Ouyang Wauji Di babak pertama ia mendapat tempat ketiga dan situasinya sangat tidak menguntungkan baginya kecuali ia mendapat tempat pertama di dua putaran berikutnya selama ia tidak mendapat tempat pertama sekalipun ia tidak akan punya harapan. Jangan khawatir Pangeran Keenam aku kuil satu-satunya pasti akan membantu Pangeran Keenam untuk mendapatkan tempat pertama. Yu Si jenius dari kuil satu-satunya berkata namun wajah Ouyang Wujimuram dan tidak berkata apa-apa. Tidak mudah untuk mendapatkan juara pertama. Pangeran tertua mendapat bantuan dari Daluo Tianzong. Namun ada perayaan di rumah besar Ouyang Wushuang. Ouyang Wushuang berhasil menjadi juara di babak pertama dan menduduki posisi yang diunggulkan pada dua babak berikutnya. Selama ia mendapat peringkat pertama di satu babak lagi maka posisi putra mahkota akan menjadi milik Ouyang Wushuang. Dan orang-orang di rumah besar Ouyang Wushuang juga bisa mencapai ketinggian jadi mereka secara alami bahagia. Adapun Lu Ming dia langsung memasuki peta gunung dan sungai setelah kembali. Berdengung Berdengung Di kehampaan peta gunung dan sungai sesosok tubuh terbang secara vertikal dan horizontal dan enam pusaran melayang di kehampaan meletus dengan kekuatan yang menakutkan seolah-olah dapat membuat segalanya lolos ke dalam reinkarnasi. Setelah beberapa saat enam pusaran menghilang dan sesosok tubuh muncul. Tuan Ouyang Moli muncul di depan Lu Ming dan membungkuk. Yah kultifasiku telah mencapai puncak Rajau lumayan. Lu Ming mengangguk. Selama periode waktu ini Ouyang Moli tidak hanya mengkonsolidasikan budidayanya tetapi juga meningkatkan budidayanya ke puncak Rajau kecepatan ini sungguh mencengangkan lebih cepat daripada Lu Siang-Siang. Tentu saja ini karena Ouyang Moli telah memperoleh hati dunia Kaisar Samsara sehingga kecepatan kultifasinya sangat mengerikan nanti kecepatannya perlahan akan melambat tetapi tidak akan pernah lambat. Tentu saja hal ini juga tidak terlepas dari usaha Ouyang Moli sendiri. Sebelumnya ia disebut sia-sia dan diintimidasi selama bertahun-tahun. Kini setelah ia membangunkan garis keturunannya ia secara alami berlatih sangat keras. Oke, kultifasimu sudah stabil. Ayo jalan-jalan. Lu Ming berkata dan sambil berpikir dia membawa Ouyang Moli keluar dari peta gunung dan sungai tapi diam-diam meninggalkan bekas di tubuh Ouyang Moli. Terima kasih guru. Ouyang Moli memberi hormat lalu melompat menjauh dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Kini dia ingin membalas dendam pada orang-orang yang menindasnya. Membalas kebaikan bila ada kebaikan dan balas dendam bila ada kebencian. Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja dia tahu bahwa Ouyang Moli akan mendapat masalah dengan orang yang menindasnya jadi dia sengaja melepaskan Ouyang Moli. Orang pencaksilat memperhatikan pemahaman pikirannya jika ditindas pasti ingin membalas dendam sebaliknya jika tidak bisa memahami pikirannya dan meninggalkan simpul di hatinya bagaimana mereka akan berlatih di masa depan. Lu Ming duduk bersila di dalam ruangan dan berlatih dengan tenang. Sore harinya Ouyang Moli kembali dia mengalami beberapa luka ringan di tubuhnya tetapi matanya sangat cerah dan dia tampak merasa bangga. Apakah masalahnya sudah selesai? Lu Ming bertanya. Ya, sudah selesai tapi aku hanya memberi mereka pelajaran dan tidak membunuh mereka kata Ouyang Moli. Mereka tidak cukup bersalah untuk mati. Mereka hanya perlu memberimu pelajaran. Kamu bisa pergi ke peta gunung dan sungai dan berlatih keras. Setelah beberapa saat ketika semuanya sudah selesai aku akan mengirimu ke suatu tempat. Lu Ming mengangguk dan membawa pergi Ouyang Moli kembali ke peta gunung dan sungai. Dalam sekejap mata sudah waktunya penilaian putaran kedua. Pada hari ini Ouyang Wushuang membawa Lu Ming Longchen Huang Ling dan para jenius dari Xian Villa ke sebuah alun-alun. Tidak lama setelah mereka tiba sekelompok orang datang entah dari mana. Pemimpinnya adalah pangeran tertua Ouyang Wudao dengan sosok tinggi dan mata mendominasi. Di sampingnya ada lebih dari selusin orang jenius semuanya memiliki aura yang kuat darah yang mendidih dan semacam aura yang akan mendominasi dunia mereka jelas merupakan jenius yang sangat kuat. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius dari Daluo Tianzong. Saudara kesembilan kamu datang ke sini cukup awal tetapi dalam dua ronde berikutnya ronde pertama adalah milikku. Kata Ouyang Wudao sangat percaya diri dan mendominasi. Saudaraku siapapun yang menang dan siapa yang kalah coba saya lihat hasil sebenarnya. Kata Ouyang Wushuang dengan tenang. Haha pangeran kesembilan hanya orang-orang dari Villa Zian ini? Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Di samping pangeran tertua seorang pria muda berjubah putih berbicara dengan nada meremehkan dalam suaranya. Bai Em Yu Siaomuceng dan yang lainnya dari Zian Villa memasang ekspresi buruk tetapi ketika mereka melihat pemuda berpakaian putih itu ketakutan melintas di mata mereka. Pada saat ini orang lain muncul di udara itu adalah Ouyang Wujie dan satu-satunya Kuil serta Molang pangeran kedua gagat emas dan lainnya. Wajah Ouyang Wujie muram dia melirik ke arah Ouyang Wujie dan tidak berkata apa-apa. Kiyuyu Luming melihat Kiyuyu di tengah kerumunan. Kiyuyu sepertinya sudah kembali tenang dan menatap Luming dengan ringan matanya dingin. Apa yang terjadi dengan Kiyuyu? Apakah dia benar-benar kehilangan ingatannya? Luming bingung. Dia berencana pergi ke satu-satunya Kuil setelah masalah Ouyang Wujie selesai untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Kiyuyu. Pada saat ini, beberapa lelaki tua muncul di udara dan berdiri tinggi di langit. Temui para tetua klan. Ouyang Wudao, Ouyang Wujie, dan Ouyang Wusie memberi hormat dengan cepat. Yang lainnya juga membungkuk. Para tetua klan Kekaisaran senyuan jelas merupakan orang-orang kuat di alam Kaisar bela diri. Salah satu lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah kapal perang besar muncul di langit menimbulkan bayangan besar. Nah ilah ke kapal perang, penilaian putaran kedua bukan di Tanah Suci Guyang. Kata seorang lelaki tua. Tidak di Tanah Suci Guyang. Hati banyak orang tergerak. Pada penilaian putaran kedua, mereka tidak berada di Tanah Suci Guyang. Di mana? Tanpa berpikir panjang, semua orang melangkah ke kapal perang tersebut dan kemudian kapal perang tersebut menerobos udara dan pergi. Kecepatan kapal perang yang dikendalikan oleh Kaisar Wu yang perkasa begitu menakjubkan sehingga mampu menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, segera setelah itu ia meninggalkan Tanah Suci Guyang dan menuju ke utara. Apakah kita akan menuju ke arah ini menuju negeri 10.000 setan? Ekspresi wajah Ouyang Wushuang sedikit berubah. Bab 1837 Babak Kedua Tanah Suci Bulan Kuno dan Tanah Suci yang kuno terletak di tepi Tanah Yuan Shan di antara 10 tempat di alam Yuan Tanah Suci Bulan Kuno dekat ke selatan dan paling selatan adalah lautan tak berujung. Dan Tanah Suci Guyang dekat ke utara dan terus ke atas adalah Tanah 10.000 Setan, salah satu dari 10 tempat di alam Yuan. Tanah 10.000 Setan adalah Tanah Suci untuk membudidayakan setan, dipenuhi dengan banyak orang yang mempraktikkan setan dan bahkan ada klan Iblis Kuno. Kekuatan keseluruhan lebih kuat dari Tanah Yuan Shan. Setelah terbang selama setengah hari, energi Iblis Samar mulai muncul di antara langit dan bumi. Di sini, kita telah mencapai persimpangan Tanah Yuan Shan dan Tanah 10.000 Setan. Saat ini, kapal perang berhenti. Banyak orang diam-diam menghela nafas panjang untuknya, mereka tidak memasuki negeri 10.000 Setan. Di negeri 10.000 Setan, ada banyak sekali pembudidaya Iblis dan bahkan Iblis Kuno yang kejam dan mendominasi. Jika mereka masuk, mereka mungkin dalam bahaya. Jika mereka bertemu dengan Iblis Kuno itu, mereka akan langsung diburu. Di depan, ada sekte yang disebut Sekte Jiwa Darah. Metode pelatihan sekte ini kejam. Mereka diam-diam menggunakan jiwa darah orang biasa untuk berlatih. Saya tidak tahu berapa banyak orang biasa yang mati di tangan mereka. Tetapi sekte ini tidak cukup kuat. Kuat yang terkuat adalah keberadaan Daceng Maha Kudus dan beberapa Master Pencapaian Kecil Maha Kudus. Sebelumnya, kami memiliki ahli tingkat Kaisar yang diam-diam mengintai sekte ini, meninggalkan tanda pada 12 dari mereka. Misimu adalah untuk mendapatkan tanda-tanda ini, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Seorang lelaki tua menjelaskan, dan setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bola kristal muncul di udara, dan kemudian bola kristal ini terbang ke semua orang, satu untuk setiap orang. Dengan bola kristal ini, kamu bisa merasakan keberadaan tanda itu selama kamu berada dalam jarak seribu meter. Terlebih lagi, selama kamu membunuh orang yang memiliki tanda tersebut, bola kristal tersebut akan aktif menyerap tanda tersebut. Orang yang membunuh bisa mendapatkan tandanya, dan siapapun yang membunuhnya menjadi milik orang lain. Pada akhirnya, pihak manapun yang mendapatkan lebih banyak tanda akan menang. Orang tua itu terus menjelaskan. Totalnya ada 12 tanda. Hati semua orang tergerak. Ada total 12 jalur, jadi masing-masing jalur sangat berharga dan dapat menentukan hasilnya. Sekarang, ayo pergi, apapun metode yang kamu gunakan. Perintah lelaki tua itu lagi. Yang terkuat adalah Holisin Daceng, jadi ayo masuk dan ayo pergi. Ekspresi ganas melintas di mata Ouyang Udao dan dia terbang terlebih dahulu menuju gerbang gunung sekte Jiwa Darah diikuti oleh para jenius dari Daluo Tianzong. Siapa itu? Ouyang Udao dan yang lainnya bergegas mendekat dan secara alami ditemukan. Seseorang segera berteriak. Bunuh orang yang membunuhmu, teriak Ouyang Udao dengan tajam dan meninju, orang yang berdiri di depannya langsung terbunuh. Ouyang Udao dan si jenius Daluo Tianzong bergegas langsung ke sekte Jiwa Darah seperti pisau tajam. Masuklah! Ouyang Ushuang mengerutkan kening. Awalnya, mereka ingin menyelinap masuk secara diam-diam, menggunakan bola kristal untuk merasakan tandanya, lalu mencuri tanda itu secara diam-diam. Namun, setelah Ouyang Udao melakukan ini, tidak mungkin lagi untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Ayo bertarung dari sisi lain, kata Lu Ming. Kemudian, mereka menuju ke kanan dan bergegas dari sisi lain dari sekte Jiwa Darah. Ouyang Uji memimpin anak buahnya dan bergegas dari sisi kiri. Sekarang, saya tidak tahu siapa yang menandainya, jadi saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya. Blood Soul Mountain memiliki lebih dari selusin gunung meliputi wilayah yang sangat luas dengan puluhan ribu murid dan sejumlah besar orang. Tapi saat ini, seluruh sekte Jiwa Darah sedang dalam kerusuhan dan seseorang menyerang sekte Jiwa Darah. Uhu! Uhu! Di sekitar selusin gunung sekte Jiwa Darah, sosok-sosok naik ke langit dan terbang ke segala arah. Ada musuh di sini. Seseorang menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Tiba-tiba, sejumlah besar sosok bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Segala jenis serangan mengerikan membanjiri Lu Ming dan yang lainnya. Namun, tidak ada orang suci di antara mereka. Satu-satunya yang terkuat adalah orang suci agung. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Ming? Lu Ming dan yang lainnya bergegas melewatinya dan sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Dalam sekejap, mereka membunuh ratusan orang. Mereka terus bergerak dan bergegas menuju kedalaman sekte jiwa darah. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kemanapun mereka lewat. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa bola kristal mereka bersinar terang. Ada tanda yang muncul dalam jarak seribu meter. Semua orang senang. Di sana, seseorang menunjuk ke depan. Tak jauh dari situ, ada sekelompok orang. Salah satunya adalah pria kekar. Ada tanda di tubuhnya. tanda semacam ini hanya akan muncul jika bereaksi dengan bola kristal. Biasanya, itu tidak bisa dilihat. Bunuh mereka? Pria kekar itu berteriak dan sekelompok orang datang untuk membunuh Luming dan yang lainnya. Banyak dari mereka berada di alam sage agung dan pria besar itu berada di alam sage sempurna. Titik cahaya muncul di tubuh Luming dan lebih dari seratus senjata suci terbang berubah menjadi cahaya terang dan membunuh lawan. Engah! Engah! Tidak ada satu musuh pun dan kemanapun para prajurit suci lewat, orang-orang kuat dari sekte jiwa darah dibunuh satu persatu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mundur! Pria kekar itu tergejut dan ingin mundur, tetapi Luming maju selangkah dan muncul di belakangnya. Dia menebaskan pedang prajurit suci di tangannya dan pria kekar itu muntah. Darah! Pangeran kesembilan, aku serahkan orang ini padamu untuk dibunuh, kata Luming. Meski siapapun yang mendapat tandanya akan sama, namun jika Ouyang Usuang mendapatkannya, niscaya bobotnya akan lebih berat di mata para tetua klan di Kekaisaran Shenyuan, Ouyang Usuang akan memiliki kesan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika Ouyang Usuang bisa dibunuh, biarlah Ouyang Usuang yang membunuhnya. Ledakan! Ouyang Usuang melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangan. Dunia berada dalam kekacauan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menerobos semua serangan dan pertahanan lawan. Pria kekar itu bahkan tidak berteriak dan tubuhnya terkoyak. Kekuatan tempur alami Ouyang Usuang benar-benar menakutkan, jika tidak, mustahil untuk mendapatkan status penerus perak dari sekte Hunyuan. Segera setelah pria kekar itu meninggal, sebuah tanda terbang dan terbang ke bola kristal Ouyang Usuang. Tanda pertama, ini awal yang baik. Kemudian, semua orang terus bergegas menuju kedalaman sekte jiwa darah. Sekte jiwa darah berada dalam kekacauan dan ada teriakan pembunuhan di mana-mana. Ketika Luming dan yang lainnya bergegas melewati puncak gunung, bola kristal terpantul lagi. Tanda lain muncul, itu orang tua. Seseorang berteriak dan melihat seorang lelaki tua kurus dengan tanda di tubuhnya. Setelah melihat kerumunan itu, wajah lelaki tua itu berubah drastis, tubuhnya terlempar ke bumi dan menghilang. Tidak, dia ingin melarikan diri. Ekspresi seseorang berubah. Serahkan padaku. Tubuh Luming juga bergegas langsung ke tanah. Hukum kekacauan diubah menjadi hukum bumi. Tanah tampak seperti air. Luming bergegas masuk dan menghilang. Tidak lama kemudian, Luming bergegas keluar dari tanah lagi dan sudah ada tanda tambahan pada bola kristal di tangannya. Setelah itu, semua orang terus berangkat. Mereka tidak tahu pada siapa tanda itu berada. Tanda-tanda ini ditanam sesuka hati oleh Kaisar Beladiri yang kuat. Bisa jadi siapapun yang memiliki tingkat kultifasi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menemukannya jika mereka terus mencari. Bab 1838 memasuki Sekte Jiwa Darah. Segera setelah itu, mereka menemukan pemuda lain dengan tanda di tubuhnya. Ketika pemuda ini menemukan Luming dan yang lainnya, dia berbalik dan lari tanpa perlawanan. Cara tubuh ini sangat istimewa dalam sekali gerakan berubah menjadi bayangan darah dan terbang ke segala arah, tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bunuh Teriak Ouyang Wu Shuang, Long Chen, dan para jenius dari Xian Villa. Serangan mengerikan menutupi bagian depan dan bayangan darah yang dilemparkan oleh pemuda itu tersebar satu demi satu. Pemuda itu ketakutan dan lari dengan liar. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Luming dan yang lainnya dan mereka akan segera dikejar. Ledakan Tiba-tiba, cetakan tangan berdarah besar jatuh dari langit dan menyerang semua orang. Orang suci, serahkan padaku. Seorang jenius bijak sempurna dari Xian Villa naik ke langit dipenuhi api. Telapak tangannya sepertinya memegang meteorit besar dan dia meledak ke arah sidik jari yang berdarah. Terdengar suara gemuruh yang keras, meteorit dan bekas tangan darah bertabrakan dengan mengerikan dan mereka menghilang bersama-sama. Di langit, seorang lelaki tua berjubah darah muncul. Pria ini memandang kejeniusan Xian Villa dengan ekspresi yang sangat serius. Seseorang yang telah menyempurnakan Sagi Agung sebenarnya dapat melawannya dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang sekte jiwa darahku? Kata lelaki tua berjubah darah itu dengan suara yang dalam. Kamu telah melakukan banyak hal jahat dan semua orang akan menghukumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Beberapa jenius Xian Villa lainnya melangkah keluar dan mengepung orang suci-suci ini. Masing-masing dipenuhi dengan api yang menakjubkan dan mereka diarahkan ke arah ini. Santo suci serang dan bunuh. Orang suci ini benar-benar dirugikan dan berada dalam bahaya. Para jenius dari Xian Villa ini memiliki tubuh spiritual tingkat menengah setelah mereka mencapai kesempurnaan Sagi Agung tidak ada masalah sama sekali melawan orang suci biasa. Terlebih lagi beberapa orang bergabung. Lu Ming, Ouyang Wushuang dan yang lainnya pergi ke arah pemuda itu tanpa ketegangan apapun. Pemuda itu dibunuh oleh Ouyang Wushuang dan mereka memperoleh tiga tanda. Dan orang suci itu juga terbunuh di bawah pengepungan beberapa Tianjiao dari Xian Villa. Kemudian semua orang terus mencari namun sayangnya keberuntungan mereka sepertinya sudah habis kemudian mereka mendaki beberapa gunung dan membunuh beberapa orang kuat di tingkat suci di sepanjang jalan namun tidak satu pun dari mereka menemukan tanda keempat. Saudara Lu Ming, ada seseorang di sana, Kicau. Kali ini Pao-Pao menunjuk ke sebuah bukit kecil dan berkata dengan lembut. Lu Ming menoleh. Bukit kecil itu tampak sangat biasa, tidak ada yang aneh di dalamnya dan dia tidak bisa merasakan sedikitpun nafas kehidupan. Tapi Bubble mengontrol hukum ruang dan waktu, bisa melintasi ruang dan bisa merasakan seseorang, jadi itu tidak salah. Ledakan. Lu Ming meninju dan meledakan ke arah bukit kecil dengan pukulan, bukit itu langsung meledak, di dalam asap dan debu, dia melihat seorang lelaki tua terbang kekejauhan dengan panik. Orang suci, dia memiliki tanda di tubuhnya, teriak seseorang. Jangan biarkan dia lari. Lu Ming memimpin dan mengejar dan yang lainnya juga mengejar lelaki tua itu. Sambil mengejar, berbagai serangan mengalir ke arah lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua ini adalah orang suci, dia dikalahkan sepenuhnya oleh kerja sama banyak orang, dia memuntahkan darah dan melarikan diri seperti orang gila. Uhu. Uhu. Pada saat ini, ada suara terobosan di udara di depan. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka berubah. Orang-orang di depannya adalah Ouyang Wuji dan si jenius yang dibawanya. Pria ini memiliki tanda di tubuhnya, bunuh dia. Ouyang Wuji juga menemukan bahwa lelaki tua itu memiliki tanda di tubuhnya dan segera meraung dan melesat ke arah lelaki tua itu. Ada keputusasaan di mata lelaki tua itu. Tidak, Ouyang Wuji dan yang lainnya akan merampok kita. Seorang anak ajaib dari Zian Villa tampak agak jelek. Bubble, hentikan mereka. Lu Ming mengirim pesan ke Bubble. Serahkan padaku. Gelembung terbang keluar, melambaikan tangan kecilnya, menyebabkan riak di angkasa. Ouyang Wuji dan yang lainnya sedang terbang dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba mereka berhenti seolah ingin menabrak tembok. Sialan, langgar hukum ruang angkasa untukku. Raung Ouyang Wuji meledak dengan serangan yang menakutkan, terus-menerus meledak ke ruang di depan. Namun ruang ini juga mengandung hukum waktu, serangan mereka hanya dapat mengguncang ruang, namun tidak dapat menghancurkannya untuk sementara. Lu Ming, pangeran ke-9 dan yang lainnya membunuh orang tua di alam suci. Jari kekacauan. Lu Ming menunjukkan dan jari yang menakutkan mengembun menghancurkan lawannya. Orang tua itu memancarkan aura gelap seperti tinta yang berkumpul menjadi hantu jahat dan bergegas menuju jari kesengsaraan kekacauan. Tetapi jari kesengsaraan kekacauan menghancurkannya dan hantu jahat lainnya runtuh tubuh lawan terguncang dan dia mundur terus-menerus. Dunia sedang dalam kekacauan. Ouyang Wushuang datang dan menyerang dengan kedua telapak tangannya, semuanya menjadi kacau dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan diledakan ke arah lelaki tua itu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Sekte jiwa darah yang dilatih dengan jiwa darah orang biasa memiliki banyak orang yang mati di tangan mereka. Mereka sangat kejam dan semuanya pantas dibunuh. Kekuatan telapak tangan Ouyang Wushuang hampir mencabik-cabik tubuh lawannya, ia muntah darah dan terluka parah. Sungguh kekuatan tempur yang kuat, tubuh roh surgawi yang unggul, dan hukum kekacauan, salah satu hukum raja. Hati luming tergerak. Basis budidaya Ouyang Wushuang berada di puncak Sagi Agung, tetapi kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Tubuh rohnya adalah tubuh roh surgawi yang unggul dan dia juga mengendalikan hukum raja. Dia layak menjadi penerus sekte hunyuan. Perak tidak ada orang yang sederhana. Sial! Cepat serang! Cepat! Di sisi lain, Ouyang Wushuang berteriak, jika lelaki tua itu dibunuh oleh Ouyang Wuh, Luming, dan yang lainnya, mereka tidak akan mendapat bagian apapun. Bekukan! Sebuah suara berteriak dan hawa dingin yang mengerikan memenuhi udara, seolah-olah segalanya akan membeku. Ini adalah bulan musim gugur. Saat ini bulan musim gugur tampaknya telah berubah menjadi dewi es dan salju. Dia mengenakan gaun putih dan di telapak tangannya ada pedang bundar yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan ketika pedang itu ditebas, bahkan ruangan itu tertutup oleh es, berubah menjadi potongan kristal es yang akan pecah. Saudara Luming, ayolah, aku tidak tahan lagi, jiu-jiu. Teriak pao-pao, terlalu sulit baginya untuk menghentikan begitu banyak master sendirian. Jari kesengsaraan kekacauan! Luming menembakkan jarinya lagi kali ini, Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Lawan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun kekuatan jari-jarinya meremukkannya, ia masih memuntahkan darah, dan tulang-tulang di tubuhnya retak, ia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Kemudian, serangan dari Ouyang Wu Shuang, Long Chen, dan lainnya tiba. Menghadapi serangan dari begitu banyak orang jenius, lawan tidak mampu melawan, dia berteriak dan menjadi agu dalam berbagai serangan. Sebuah tanda terbang keluar dan terbang ke bola kristal Ouyang Wu Shuang. Tanda keempat, Bubble, mundur. Luming mengirim pesan ke Bubble, lalu Bubble bergerak dan terbang kembali ke bahu Luming. Ouyang Wu Shuang, kamu sedang mencari kematian. Raung Ouyang Wu Ji, matanya memerah. Totalnya hanya ada 12 tanda dan masing-masing tanda sangat berharga, tetapi sekarang dia melihat Ouyang Wu Shuang mendapatkan satu dan dia marah. Ayo pergi. Teriak Ouyang Wu Shuang pelan, memimpin semua orang kembali dan pergi dari sini. Bab 1839 berjuang demi tanda. Segera setelah itu, mereka menemukan pemuda lain dengan tanda di tubuhnya. Ketika pemuda ini menemukan Luming dan yang lainnya, dia berbalik dan lari tanpa perlawanan. Cara tubuh ini sangat istimewa, dalam sekali gerakan berubah menjadi bayangan darah dan terbang ke segala arah, tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bunuh. Teriak Ouyang Wu Shuang, Long Chen, dan para jenius dari Xian Villa. Serangan mengerikan menutupi bagian depan dan bayangan darah yang dilemparkan oleh pemuda itu tersebar satu demi satu. Pemuda itu ketakutan dan lari dengan liar. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Luming dan yang lainnya dan mereka akan segera dikejar. Ledakan. Tiba-tiba, cetakan tangan berdarah besar jatuh dari langit dan menyerang semua orang. Orang suci, serahkan padaku. Seorang jenius bijak sempurna dari Xian Villa naik ke langit dipenuhi api. Telapak tangannya sepertinya memegang meteorit besar dan dia meledak ke arah sidik jari yang berdarah. Terdengar suara gemuruh yang keras, meteorit dan bekas tangan darah bertabrakan dengan mengerikan dan mereka menghilang bersama-sama. Di langit, seorang lelaki tua berjubah darah muncul. Pria ini memandang kejeniusan Xian Villa dengan ekspresi yang sangat serius. Seseorang yang telah menyempurnakan Sagi Agung sebenarnya dapat melawannya dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang sekte jiwa darahku? Kata lelaki tua berjubah darah itu dengan suara yang dalam. Kamu telah melakukan banyak hal jahat dan semua orang akan menghukumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Beberapa jenius Xian Villa lainnya melangkah keluar dan mengepung orang suci-suci ini. Masing-masing dipenuhi dengan api yang menakjubkan dan mereka diarahkan ke arah ini. Santo suci serang dan bunuh. Orang suci ini benar-benar dirugikan dan berada dalam bahaya. Para jenius dari Xian Villa ini memiliki tubuh spiritual tingkat menengah setelah mereka mencapai kesempurnaan Sagi Agung tidak ada masalah sama sekali melawan orang suci biasa. Terlebih lagi beberapa orang bergabung. Lu Ming Ouyang Wushuang dan yang lainnya pergi ke arah pemuda itu tanpa ketegangan apapun pemuda itu dibunuh oleh Ouyang Wushuang dan mereka memperoleh tiga tanda. Dan orang suci itu juga terbunuh di bawah pengepungan beberapa Tianjiao dari Xian Villa. Kemudian semua orang terus mencari namun sayangnya keberuntungan mereka sepertinya sudah habis kemudian mereka mendaki beberapa gunung dan membunuh beberapa orang kuat di tingkat suci di sepanjang jalan namun tidak satupun dari mereka menemukan tanda keempat. Saudara Lu Ming ada seseorang di sana Kicau Kali ini Pau-Pau menunjuk ke sebuah bukit kecil dan berkata dengan lembut Lu Ming menoleh Bukit kecil itu tampak sangat biasa tidak ada yang aneh di dalamnya dan dia tidak bisa merasakan sedikitpun nafas kehidupan Tapi Bubble mengontrol hukum ruang dan waktu bisa melintasi ruang dan bisa merasakan seseorang jadi itu tidak salah Ledakan Lu Ming meninju dan meledakan ke arah bukit kecil dengan pukulan bukit itu langsung meledak di dalam asap dan debu dia melihat seorang lelaki tua terbang ke kejauhan dengan panik Orang suci dia memiliki tanda di tubuhnya teriak seseorang Jangan biarkan dia lari Lu Ming memimpin dan mengejar dan yang lainnya juga mengejar lelaki tua itu Sambil mengejar berbagai serangan mengalir ke arah lelaki tua itu Meskipun lelaki tua ini adalah orang suci dia dikalahkan sepenuhnya oleh kerja sama banyak orang dia memuntahkan darah dan melarikan diri seperti orang gila Pada saat ini ada suara terobosan di udara di depan Ketika semua orang melihatnya ekspresi mereka berubah Orang-orang di depannya adalah Ouyang Wuji dan si jenius yang dibawanya Pria ini memiliki tanda di tubuhnya bunuh dia Ouyang Wuji juga menemukan bahwa lelaki tua itu memiliki tanda di tubuhnya dan segera meraung dan melesat ke arah lelaki tua itu Ada keputusasaan di mata lelaki tua itu Tidak Ouyang Wuji dan yang lainnya akan merampok kita Seorang anak ajaib dari Zian Villa tampak agak jelek Bubble hentikan mereka Luming mengirim pesan ke Bubble Serahkan padaku Gelembung terbang keluar melambaikan tangan kecilnya menyebabkan riak di angkasa Ouyang Wuji dan yang lainnya sedang terbang dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba mereka berhenti seolah ingin menabrak tembok Sialan langgar hukum ruang angkasa untukku Raung Ouyang Wuji meledak dengan serangan yang menakutkan terus-menerus meledak ke ruang di depan Namun ruang ini juga mengandung hukum waktu serangan mereka hanya dapat mengguncang ruang namun tidak dapat menghancurkannya untuk sementara Lu Ming pangeran ke-9 dan yang lainnya membunuh orang tua di alam suci Jari Kekacauan Lu Ming menunjukkan dan jari yang menakutkan mengembun menghancurkan lawannya Orang tua itu memancarkan aura gelap seperti tinta yang berkumpul menjadi hantu jahat dan bergegas menuju jari kesengsaraan Kekacauan Tetapi jari kesengsaraan Kekacauan menghancurkannya dan hantu jahat lainnya runtuh tubuh lawan terguncang dan dia mundur terus-menerus Dunia sedang dalam Kekacauan Ouyang Wushuang datang dan menyerang dengan kedua telapak tangannya semuanya menjadi kacau dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan diledakan ke arah lelaki tua itu Mereka tidak menunjukkan belas kasihan Sekte jiwa darah yang dilatih dengan jiwa darah orang biasa memiliki banyak orang yang mati di tangan mereka Mereka sangat kejam dan semuanya pantas dibunuh Kekuatan telapak tangan Ouyang Wushuang hampir mencabik-cabik tubuh lawannya ia muntah darah dan terluka parah Sungguh kekuatan tempur yang kuat tubuh roh surgawi yang unggul dan hukum kekacauan salah satu hukum raja Hati luming tergerak Basis budidaya Ouyang Wushuang berada di puncak Sagi Agung tetapi kekuatan tempurnya sangat mencengangkan Tubuh rohnya adalah tubuh roh surgawi yang unggul dan dia juga mengendalikan hukum raja Dia layak menjadi penerus Sekte Hunyuan Perak tidak ada orang yang sederhana Sial Cepat serang Cepat Di sisi lain Ouyang Wushuang berteriak Jika lelaki tua itu dibunuh oleh Ouyang Wuh Luming dan yang lainnya mereka tidak akan mendapat bagian apapun Bekukan Sebuah suara berteriak dan hawa dingin yang mengerikan memenuhi udara seolah-olah segalanya akan membeku Ini adalah bulan musim gugur Saat ini bulan musim gugur tampaknya telah berubah menjadi Dewi Es dan Salju Dia mengenakan gaun putih dan di telapak tangannya ada pedang bundar yang memancarkan rasa dingin yang mengerikan ketika pedang itu ditebas bahkan ruangan itu tertutup oleh es berubah menjadi potongan kristal es yang akan pecah Saudara Luming Ayolah Aku tidak tahan lagi Jiu-jiu Teriak Pau-Pau terlalu sulit baginya untuk menghentikan begitu banyak master sendirian Jari kesengsaraan kekacauan Luming menembakkan jarinya lagi kali ini Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya Lawan berusaha sekuat tenaga untuk melawan namun kekuatan jari-jarinya meremukannya ia masih memuntahkan darah dan tulang-tulang di tubuhnya retak ia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah Kemudian serangan dari Ouyang Wushuang Longchen dan lainnya tiba Menghadapi serangan dari begitu banyak orang jenius Lawan tidak mampu melawan dia berteriak dan menjadi agu dalam berbagai serangan Sebuah tanda terbang keluar dan terbang ke bola kristal Ouyang Wushuang Tanda keempat Bubble mundur Luming mengirim pesan ke bubble lalu bubble bergerak dan terbang kembali ke bahu Luming Ouyang Wushuang kamu sedang mencari kematian Raung Ouyang Wushuang matanya memerah Totalnya hanya ada 12 tanda dan masing-masing tanda sangat berharga tetapi sekarang dia melihat Ouyang Wushuang mendapatkan satu dan dia marah Ayo pergi Teriak Teriak Ouyang Wushuang pelan memimpin semua orang kembali dan pergi dari sini Bab 1840 Tanda kuncinya Babak ini hal utama adalah menemukan dan mendapatkan tanda tersebut dan tanda yang telah diperoleh pihak lain tidak dapat diambil bahkan jika Anda membunuh pihak lain jadi tidak perlu berhadapan langsung dengan Ouyang Wushuang Ouyang Wushuang dan Luming Wajah Ouyang Wushuang sangat dingin Gadis kecil yang mengikuti Luming tadi memblokir mereka dengan hukum ruang angkasa Jika tidak Ouyang Wushuang mungkin tidak dapat memperoleh tanda tersebut Saya baru saja melihat bahwa Ouyang Wushuang sudah memiliki tiga tanda dan Luming juga memiliki satu Yu Xi berjalan ke arah Ouyang Wushuang dan berkata Hal ini membuat ekspresi Ouyang Wushuang semakin jelek Ouyang Wushuang dan yang lainnya telah memperoleh empat nilai dua belas nilai terhitung sepertiga dan sejauh ini mereka hanya mendapat dua nilai Jika mereka mendapatkannya sekarang mereka mungkin tidak dapat bersaing tetapi sekarang itu sulit Jika dia kalah lagi pada putaran ini dia akan kehilangan posisi putra mahkota Saya ingin tahu berapa banyak nilai yang diperoleh Ouyang Wudho kata seseorang Ayo terus mencari Ayo pergi Ouyang Wushuang menahan amarahnya dan membuat semua orang bergegas ke arah lain Tidak lama kemudian mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda yang budidayanya telah mencapai tingkat suci-suci namun dengan upaya bersama mereka dia dengan cepat terluka parah dan dipukuli hingga mati Jangan bunuh dia dulu atau hancurkan budidayanya kata Ouyang Wudho lalu hancurkan budidaya lawan Mengapa tidak membunuh seseorang bertanya Simpan saja untuk saat ini kita akan membuat keputusan nanti berdasarkan situasinya Cahaya dingin melintas di mata Ouyang Wudho dan kemudian dia membawa orang ini ke dalam gua harta karun Meskipun harta karun gua sangat berharga tentu saja tidak ada kekurangan orang jenius seperti mereka yang berasal dari kekuatan yang kuat Setelah mengumpulkannya mereka melanjutkan pencarian Luming dan yang lainnya juga mencarinya tetapi setelah mendapatkan tanda keempat mereka berbalik dalam lingkaran besar dan tidak menemukan siapapun yang memiliki tanda tersebut Totalnya ada 12 jalur seiring berjalannya waktu pasti akan semakin sedikit jalur tersebut dan akan semakin sulit untuk menemukannya Sudah tidak hilang lagi kata seseorang Tidak jika kedua belas tanda diperoleh tetua klan pasti akan mengingatkan kita dan tidak akan membiarkan kita terus mencari seperti ini kata Uyang Wushuang Lalu semua orang terus mencari Pada saat ini sekte jiwa darah benar-benar dalam kekacauan banyak master terbunuh dan beberapa dengan budidaya lemah berlari dan bersembunyi Hal ini membuat Luming menghela nafas Kekuatan sekte jiwa darah jika ditempatkan di Changzhou akan lebih kuat daripada 13 kekuatan teratas manapun di Changzhou Sekte jiwa darah memiliki setidaknya selusin orang suci kekuatan sekuat itu dihancurkan hanya karena penilaian oleh kekaisaran Shenyuan Dunia pencaksilat memang seperti ini yang kuat hidup dan yang lemah mati Yang kuat bisa menentukan hidup mati dan nasib yang lemah hanya dengan satu kata Oleh karena itu banyak sekali orang yang berlatih keras mengambil risiko di tempat berbahaya dan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan mereka Hanya dengan kekuatan yang kuat Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri dan bahkan nasib orang lain Ledakan Ledakan Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di depan dan ada sinar cahaya menakutkan yang melesat tinggi ke langit sangat dahsyat Seseorang sedang berkelahi Ayo kita lihat Ouyang Mushuang mengirim pesan kepada semua orang dan kemudian semua orang mengatur nafas dan menuju ke depan Mereka mendaki gunung besar menyembunikan tubuh mereka dengan batu-batu besar dan memandang ke depan Di depan sekelompok orang sedang mengepung seorang pria paruhbaya Pria paruhbaya itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat menakutkan dan telah mencapai roh kudus Ini adalah orang kuat pertama yang mereka temui di sekte jiwa darah Orang-orang yang mengepung pria ini adalah pangeran tertua Ouyang Wudao dan para jenius yang membantunya Sebanyak lebih dari selusin orang jenius mengepung pria paruhbaya itu di antara mereka Ouyang Wudao dan seorang pemuda berjubah putih adalah yang terkuat mereka adalah penyerang utama dan yang lainnya membantu Ouyang Wudao dan pemuda berjubah putih keduanya adalah roh surgawi yang unggul hati luming tergerak Ouyang Wudao dan pemuda berjubah putih by MU keduanya adalah roh surgawi yang unggul dan budidaya mereka telah mencapai kesempurnaan sagi agung Meskipun hukum yang mereka kendalikan bukanlah hukum raja mereka juga merupakan hukum yang sangat kuat dengan kekuatan bertarung yang luar biasa Keduanya dari mereka bergabung untuk melawan pria paruhbaya itu bertarung Ditambah dengan dukungan para jenius lainnya pria paruhbaya itu bukanlah tandingannya ia akan dirugikan dan cepat atau lambat akan dikalahkan Ada tanda pada pria itu? Mata luming dan yang lainnya berbinar Apa yang harus kita lakukan? Ouyang Wudao dan orang-orang yang dibawanya terlalu kuat seseorang bertanya Kecakapan tempur dari Ouyang Wudao dan bayi MU saja sudah sangat mencengangkan Selain Ouyang Wushuang saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan mereka Meskipun luming kuat di mata orang lain dia mungkin tidak sebaik siapapun Dari Ouyang Wudao dan bayi MU satu orang Ada jenius lain dari Daluo Tianzong hampir semuanya adalah roh surgawi tingkat menengah dan budidaya mereka telah mencapai kesempurnaan Sagi Agung Kekuatan ini terlalu kuat Jika mereka mencoba meraihnya secara langsung mereka tidak akan melakukannya Mampu mengalahkannya Tapi aku benar-benar tidak ingin menyerah begitu saja Mereka sekarang mendapat empat nilai Jika mereka mendapat satu atau lima nilai lagi mereka akan lebih yakin untuk memenangkan tempat pertama Jika mereka kembali meraih juara pertama di babak ini tidak perlu lagi berkompetisi di babak ketiga dan Ouyang Wushuang akan langsung merebut posisi putra mahkota Jadi tanda ini sangat penting Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyerang sekte jiwa darahku? Pria parubaya itu berteriak Saat ini dia sudah terluka dan kekalahan hanya tinggal menunggu waktu Dia kaget dan marah dan dia tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal Orang-orang ini belum terlalu tua tetapi tingkat kultivasi mereka sangat mencengangkan Hampir semuanya berada di puncak Sagi Agung alam Sagi Sempurna dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan Mereka hampir bisa bertarung melampaui level tersebut Dari mana asalnya kapan mereka menyinggung sekelompok orang seperti itu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kami Bunuh Ouyang Wudao sangat mendominasi kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia menyerang lawan dengan serangan yang dahsyat seperti badai yang dahsyat Serangan dari orang lain pun mengalir ke arah pria parubaya tersebut meski pria parubaya tersebut berusaha sekuat tenaga untuk melawan namun serangan tetap menimpanya tubuhnya hampir meledak dan ia muntah darah Tidak pihak lain akan dibunuh Kejeniusan Zian Vila mengubah ekspresinya Jangan pindah ke sini serahkan orang ini padaku Luming mengirim pesan ke Ouyang Wushuang dan yang lainnya lalu tubuhnya tenggelam ke tanah napasnya menyatu sepenuhnya dan dia diam-diam berjalan menuju medan perang Setelah beberapa saat Luming muncul di bawah medan perang Pada saat ini pria parubaya itu terluka lebih parah dan bisa dibunuh kapan saja Bubble Lakukan Luming mengirim pesan ke Bubble Berdengung Gelembung tersebut mengedarkan hukum ruang dan waktu Tubuh Luming berputar seperti gelombang air dan menghilang seperti hantu Saat berikutnya sosok Luming muncul tepat di sebelah pria parubaya itu Siapa itu? Teriak Ouyang Wudau ketika dia menyadari Luming tiba-tiba muncul Memanggil Luming melambaikan tangannya dan segelintir tentara suci terbang ke arah pria parubaya itu Pria parubaya itu terkejut dan hendak melawan ketika dia mendengar Luming berbisik meledak Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel Terima kasih telah menonton